What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Fancy Golden State Warriors, masih banyak ya tapi kira-kira Fancy Golden State Warriors Atau cuma bandwagonnya semua nih Tapi untuk Fancy Golden State Warriors, season ini struggling banget Gue juga kaget sih kalau Warriors sejelek ini sebenernya Gak emang nyangka sih kalau mereka bisa struggling seperti ini Mereka 1 kali menang, 3 kali kalah dalam 4 pertandingan Dan hari ini pun on Phoenix Suns, tadi di quarter pertama Gue kira gue salah lihat skor ya, 43-14 Sempat kena 31 run Jadi ada apa nih dengan Warriors nih Sekarang semakin parah aja situasinya Dimana kita tau Staff Curry hari ini patah tangannya Kita belum tau berapa lama outnya Tapi kalau kayak gini nih, biasanya kalau patah tangan berapa ya Mungkin sebulan, dua bulan at least Curry akan out Tapi kita tungguin nanti hasil scannya But Golden State Warriors Waduh, gue kira Staff Curry ini akan menggila season ini Gue sampai kepikiran, wah gue harus ngambil Staff nih di Fantasy ini Karena gue mikir sekarang udah jadi tim media lagi Tapi ternyata Staff pun di awal season ini masih kurang ya menurut gue Tapi hari ini cedera pasti yang megang Staff juga di Fantasy pusing banget So, is it time untuk Golden State Warriors memikirkan untuk draft pick aja nih Mesti berdatang Atau gue terlalu cepet ya gak sih mikirin itu Karena untuk melawan di West kayaknya juga cukup berat ya Golden State Warriors ini sekarang ini Dan D'Angelo Russell pun Kemarin udah sempet tune in sedikit Terus sempet terkena ejected juga Draymond Green juga masih kayak Tapi gue dari hari ini liat sih Si Eric Pascal yang lain namanya itu juga cukup bagus Dan juga Willie Callistein Wah lah hari ini juga main untuk pertama kalinya Untuk Golden State Warriors Tapi hari ini mereka kalah dari Phoenix Suns Gimana nih, gue perlu pendapat kalian nih Tentang Golden State Warriors Apakah Steve Kerr harus ngelepas aja season ini Biar tahun depan dapat at least draft pick yang top 5 atau top 3 gitu Lumayan untuk rebuilding juga Tapi masih terlalu awal Tapi kita tau lah kalau kita ini suka lebay-lebay dikit lah Kalau awal-awal season ini suka Wah gila tim ini jago banget ya Itulah ceritanya Golden State Warriors Menjadikan Gue gak tau apakah masih ada fans atau enggak di Indonesia saat ini Golden State Warriors But kita tau banyak sekali bandwagon saat Warriors berhasil menjadi juara NBA beberapa kali But next Trae Young juga cedera Trae Young 2 minggu cedera Trae Young wah gila awal musim ini luar biasa banget Penampilannya average-nya di atas Semoga sempet jadi top scholar di NBA atau masih top scholar Mungkin kan di NBA dengan 38 point per game or something Trae Young ini wah Gue setelah liat Trae Young beberapa game Gue mikir kayak Trae Young ini akan jadi all star nih Kayaknya almost a lock sih kalau dia bisa sehat terus Karena sangat menarik banget ya Hari ini Yujuan Collins menggila Eh sorry kemarin ya kayak Atlanta kemain bermainnya Jadi Trae Young ini gue sangat impressed banget Didebatkan dengan Luka Doncic Siapa yang lebih jago kan kita tau kan mereka di trade ya waktu tahun lalu saat di draft Luka Doncic juga luar biasa kita tau juga Dallas Mavericks doing not bad 3-1 karena rekornya Porzingis pun gue suka banget Lock-blocknya dan slam dunknya So Dallas could be a dark horse juga di Western Conference Tapi kalau kalian suruh milih Luka Doncic atau Trae Young Ayo lebih jago mana tuh Tadi temen gue ada yang di fantasy ditawarin juga tuh Trae Trae Young sama Locky Daru Luka Doncic Wah bingung juga tuh Tapi dua pemain ini sangat promising banget Dan sangat enjoy banget Gue kalau nonton mereka berdua tuh Menurutnya entertaining banget So selain ada berita cedera Hari ini Siapa yang mengikuti drama Antara Joel Embiid dan juga Carl Anthony Towns Tadi pertandingan Philly melawan Minnesota Timberwolves Sempet panas Joel Embiid merasa penghalat ditarik oleh Cat Dan langsung di pin down ke bawah Cat Setelah itu sih yang menarik ya Kejadiannya Joel tuh berantem dengan Cat hype banget deh Sampai hype banget Pokoknya kalau lu liat videonya sama Mike Scott tuh Kayaknya seneng banget gitu Sampai ribut sama Cat Dan waktu keluar dari tunnelnya pun Sempet di flip off Oleh mamanya Cat Mamanya Cat marah banget disitu Dia track-track dari tempat penonton Dan yang paling seru lagi ada Dramanya di Instagram Kalau kalian liat Instagramnya Joel Embiid Dia ngepost duluan Katanya dia He was raised Apa ya Around lions And everything lah Pokoknya Maksudnya Ada kucing kecil yang narik dia Pokoknya dia kayak ngeledekin Cat gitu And then Cat Balas di Instagramnya Ngeposting Foto Joel Embiid Lagi nangis Dikata-katain lah Pokoknya itu That was really funny That made my day So Philly looking good In the Eastern Conference Bersama Juara Bertahan juga Pro Toronto Raptors Masih 4 kali menang 1 kali kalah And The most surprising team Dan mungkin yang paling gak ada orang ngomongin San Antonio Spurs San Antonio Spurs Nomor 1 sekarang ini di wilayah barat Dengan rekord 3 kali menang Zero kali kalah Lamarcus Aldridge And Demarcus Demarcus Klasen And Demar DeRozan Luar biasa banget Di beberapa game awal Tapi jelas Yang membawa dampak lebih besar lagi Menurut gue adalah Vin Forbes And John Timmery Seneng banget Dejounte udah balik lagi Tau tau Dejounte tahun lalu ACL Dia bener solid banget Di beberapa game awal ini Bersama Spurs So Spurs Diam-diam Seperti biasa Pemainnya gak ada yang jelas Gak ada yang jelas Tapi POP Bisa membuat tim ini Menjadi kuat Dan tetep solid Karena sistemnya dia So Surprisingly Spurs number 1 Besok kita lihat Lawan tim gue Clippers Hari Clippers gue dibantai Karena Kawhi Load management Jadi gak bermain So Itu aja sih menurut gue Yang paling surprising Sorry Yang paling surprising ya Si Spurs And Miami Gak not bad Miami is 3 and 1 Milwaukee Surprisingly Juga 2 and 2 2 kali kalah Hari ini kalah Boston udah sempet menang 18 poin Kalau gak salah Tadi pagi Dikejar Kalah Bostonnya gak ada Jalen Brown So NBA season semakin Menarik nih Baru-baru awal Mulainnya Jadi ada beberapa tim Yang kita kaget juga Lihat performanya Di awal musim ini So Nanti kita update lagi NBA Kalau ada berita-berita Yang menarik lagi Kalian kalau punya Suggestion Untuk topik Bisa tulis aja Di comment section Di bawah So guys Itu aja Update gue dari NBA Semoga bermanfaat Semoga kita di comment section Juga bisa berdiskusi Tentang NBA Beberapa hari ini So guys Thank you banget Yang udah nonton Jangan buat to like Jangan buat to comment And Jangan buat to subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace